Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara baru ada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap ini kawan Berbagi informasi Saya bacakan dari media online Indolet TV Dengan judul Bandingkan sang ayah Dengan Nabi Muhammad Anak Soekarno katakan Siapa yang berjuan di abad 20 Untuk kemerdekaan Sebuah video di media sosial TikTok memperlihatkan Seorang pemuda dan putri dari Soekarno Sukmawati Soekarno Putri Pada video tersebut Laki-laki itu menjawab pertanyaan Sukmawati yang membandingkan Soekarno Dengan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Putri dari Presiden pertama RI tersebut Melontarkan pertanyaan itu Saat dirinya hadir Dalam sebuah diskusi yang bertajuk Bangkitkan nasionalisme Bersama kita tangkal radikalisme Dan berantas terorisme Pada video itu Sukmawati bertanya Soal sosok yang berjuang Untuk kemerdekaan Indonesia Abad ke-20 Sekarang saya mau tanya ini semua Yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad Apa insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Tanya dikutip dari akun TikTok At us underscore erlangga 1986 Yang diunggah pada Senin 11 Juli 2022 Sukmawati menambahkan Saya minta jawaban Silakan siapa yang mau menjawab Berdiri Jawab pertanyaan ibu ini Setelah itu Laki-laki yang diduga Sebagai pemilik akun tersebut Memberikan jawaban monohok Kepada Sukmawati Saya akan menjawab pertanyaan ibu Betul sekali Tidak ada Nabi Muhammad Memanggul bambu runcin Di abad 20 Untuk memerdekakan Negeri Indonesia Ujarnya Ia menambahkan Yang berjuang di abad 20 Adalah rakyat Indonesia Para peteran Para tokoh masyarakat Para jawara Para pendekar dari Pusok negeri Para santri Para santri Para kiai Setelah itu Ia menegaskan Bahwa yang berjuang Pada abad ke-20 Adalah Jenderal Sudirman Segaligus kekuatan akhidah Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ia menjelaskan Bagi kami rakyat Indonesia Yang berjuang itu adalah Jenderal Sudirman Dan yang perlu ibu ketahui Perjuangan di abad 20 itu Dikuatkan oleh Akhidah baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ibu tahu Dimana-mana ada pertempuran Disitu ada kalimat Takdir Allahu Akbar Siapakah yang membawa kalimat itu Kalau bukan Nabi Muhammad Tidak ada ibu di pertempuran itu Demi Bung Karno Itu tidak ada Itu poin pertamanya Tambah pria itu Tak hanya itu Ia juga mengatakan Kalau saat negeri ini merdeka Masyarakat Indonesia Didominasi oleh umat Islam Yang merupakan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Poin kedua Negeri ini merdeka Didominasi oleh 90% Lebih umat Islam Dan umat Islam itu Umat siapa Kalau bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalaupun pada saat ini Umat Islam akan digeser Kayaknya dipenjarakan Di fitnah macam-macam Sudah Jelasnya Pada poin ketiga Ia mengutamakan Belum ada sejarah Yang mencatat Kalau Bung Karno Memanggul Bambu runcing Ia juga mengungkap Kalau Soekarno justru Ingin bekerja sama Dengan pihak asing Tidak seperti Generasi Yulmang Yang dilamati Untuk berperang Demi negaranya Nah sekarang Pertanyaannya Apa yang Diasilkan dari Kerja sama itu Kenapa Generasi Yulmang Tetap ngopot Lebih baik Mati daripada Harus kerja sama Dengan orang asing Karena jika Kerja sama itu Terjadi Yang diuntungkan Adalah Bung Karno Dan pejabat-pejabat Negara Tegasnya Pria itu Melanjutkan Kan bangsa Indonesia Seperti yang terjadi Sekarang ini Bu Jadi kalau ada Namanya kerja sama Dengan asing Ripor Batu bara Kelapa sawit Dan hasil bumi lainnya Jadi ketika Ditanda tangani Yang namanya Kerja sama Rikat Indonesia itu Sama dengan Masih dijajah Belum merdeka Karena tidak akan Pernah menikmati Hasil buminya Mana pain terakhir Yang menyampaikan Yang terakhir Perlu ibu ketahui Sejarah itu Tidak akan Pernah hilang Dari darah kami Yang kakek moyang Kami dulu Mati berperang Untuk Memerdekakan Negeri ini Kalaupun saat ini Mulai berangsur-angsur Dihapus oleh Kelompok-kelompok tertentu Sebagian besar Adam bilang Ya Itu kelompok-kelompok PKI Yang dulu Dikuatkan oleh Bung Karno Partainya Mengakhiru video Pengguna Akun tiktok Itu menyimpulkan Jawabannya tersebut Sekaligus Memberikan Pertanyaan Monohok Saya sudah Menjawab Pertanyaan Ibu Bahwasannya Tidak ada Nabi Muhammad Memanggil Bambu runcing Di negara ini Pada abad 20 Dan belum ada Sejarah yang mencatat Bahwasannya Bung Karno itu Memanggil Bambu runcing Cuma Bung Karno Terkenal karena Ditunjuk sebagai Pemimpin negara Pada waktu itu Puturnya Sebenarnya Kalau kita disuruh Memilih Kami akan Lebih memilih General Sudirman Sebagai presiden Bu Sambungnya Di akhir Videonya Dia itu Kemudian Melayangkan Pertanyaan Belak-belakang Kepada Sukmawati Mengenai Soekarno Untuk penutupnya Karena saya Sudah jawab Pertanyaan Ibu Saya akan Tanya balik Ke ibu Tolong Dijawab Dengan jujur Imbuhnya Pertanyaan pertama Pernahkah Bung Karno Itu Menghianati Negeri ini Bangsa ini Dan Kalau memang Pernah Berapa kali Bung Karno Itu Menghianati Negeri ini Kalau misalkan Tidak pernah Menghianati Negeri ini Tidak perlu Dijawab Tutupnya Menandaskan Nah Demikian Saudaraku ya Saya bacakan Beritanya tadi Nah disini Saya perlu bicara Sedikit Ya Yang seperti Inilah Yang merusak Ya Ini merusak Nama besar Bung Karno Oleh karena Ya Statement Anaknya sendiri Kok bisa-bisanya Nabi Muhammad Dibandingkan Dengan Bung Karno Dari situ saja Sudah Salah Nabi Muhammad Ini Utusan Allah Untuk Menyampaikan Ya Perintah-perintah Allah Sebagai Muslim Keribung Karena Kamu bukan Nabi Jadi Dari sini saja Sudah awal Membandingkan Akhirnya Menjawab Seperti ini Mesti Enggak enak Mendengar Jawaban Tadi itu Dari Pemuda itu Pasti Enggak enak Karena Kalau Menyelusuri Ya Saya Ini Termasuk Orang Pengagum Bung Karno Karena Nasionalismenya Tapi Kalau Sudah Terus Membandingkan Ya Yang Dikatakan Oleh Pemuda Tadi itu Terkait Jenderal Sudirman Ya Jauh Lebih Besar Jauh Lebih Besar Peran Jenderal Sudirman Dalam Kemerdekaan Kalau kita Mau bicara Sejarah Jenderal Sudirman Masuk Hutan Berani Menantang Penjajah Tidak Mau Kerjasama Tanya-nya Apakah Bung Karno Pernah Memimpin Pasukan Bersenjata Untuk Menawan Penjajah Kan Kita Tidak Pernah Mendengar Sejarah Itu Kalau Saya Menyadarinya Oke Jenderal Sudirman Memang Ya Memiliki Kemampuan Tumpur Militer Dari Seorang Ustadz Sedangkan Bung Karno Memiliki Kelebihan Dalam Diplomasi Artinya Dalam Berpolitik Artinya Untuk Memerdekakan Bangsa Ini Ya Memang Salih Melengkapi Merdekanya Suatu Bangsa Bukan Bukan Hanya Ditentukan Oleh Suatu Pertempuran Atau Perperangan Merdekanya Suatu Bangsa Bukan Karena Lihainya Orang Berkomunikasi Atau Berdiplomasi Bukan Hanya Itu Berdirinya Sebuah Negara Bukan Bukan Hanya Karena Kuatnya Doa Semata Bukan Daripada Umat Beragama Tapi Berdirinya Atau Merbutnya Suatu Kemerdekaan Karena Bersatunya Baik yang Ahli Militer Baik yang Ahli Diplomasi Baik yang Sering Berdoa Umat Beragama Yang Sering Berdoa Dan Bersat Ini adalah Satu Kesatuan Jadi Tidak Bisa Dipisahkan Berdiri Sendiri Ini Saja Kawan Bagikan Videonya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati